Baru-baru ini telah ditangkap oleh warga sekitar wilayah Terminal Akap Pekanbaru Rio Seekor Ular Sawah dengan ukuran cukup besar yang memiliki panjang lebih kurang 9 meter. Penangkapan ular sawah ukuran besar ini menggegahkan kota Pekanbaru. Kejadian ini berawal dari seorang warga yang memiliki profesi berburu babi hutan dengan cara menjelak atau perangkap menggunakan perangkap tali. Saat diperiksa oleh warga tersebut jebakan yang dipasangkan sore hari sebelumnya, ternyata jebakan perangkapnya telah mengenai seekor babi hutan yang memiliki ukuran besar. Akan tetapi babi hutan yang terperangkap sedang dimakan oleh seekor ular sawah yang cukup besar. Merasa ketakutan, ia segera memanggil masyarakat yang lain untuk membantu mengamankan ular sawah tersebut. Berdasarkan keterangan warga yang ikut menangkap, ia mengatakan bahwa beberapa hari ini banyak warga yang mengeluh atas hilangnya hewan ternak secara misterius. Dan diduga kuat bahwa hilangnya hewan ternak warga disebabkan ular sawah ukuran jumbo yang sudah tertangkap ini. Dan hal yang paling menunjukkan dan membuat warga sekitar resah, diduga kuat ular sawah yang berjenis kelamin jantan ini memiliki pasangan lain berjenis kelamin betina dan ukurannya lebih besar darinya. Hal ini dikuatkan dari pengakuan warga yang membuat jebakan babi hutan tersebut. Bahwa ia melihat ada seekor ular lainnya yang lari pada saat melihat jebakan babi hutan miliknya. Dan ukuran diperkirakan sekitar 12 meter, dan memiliki diameter ukuran yang lebih besar dari ular sawah yang terkena jebakan miliknya.